H plus 4 lebaran sejumlah harga bahan pokok penting di dua pasar besar yang ada di Tabalong naik. Kenaikan harga signifikan terjadi pada bawang pre yang mencapai 30 ribu rupiah per kilogram. Dilansir dari data laporan rata-rata barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, Rabu 26 April 2023 harga bawang pre melonjak naik di pasar Kapar Merumpudak dan pasar Beuntung Tanjung. Di pasar Kapar Merumpudak sendiri harga bawang pre naik 30 ribu rupiah per kilogram dari 37 ribu 500 rupiah per kilogram kini menjadi 67 ribu 500 rupiah per kilogram. Sedangkan di pasar Beuntung Tanjung harga bawang pre naik 25 ribu rupiah per kilogram dari 42 ribu 500 rupiah per kilogram menjadi 67 ribu 500 rupiah per kilogram. Selain bawang pre, harga sejumlah bapok king lain juga turut naik. Di pasar Kapar harga bawang merah naik 2 ribu 500 rupiah menjadi 33 ribu 500 rupiah per kilogram. Bawang putih naik 3 ribu 500 rupiah menjadi 33 ribu 500 rupiah per kilogram. Di pasar Beuntung Tanjung harga daging ayam ras naik 750 rupiah menjadi 25 ribu 250 rupiah per kilogram. Cabai rawit hijau naik 5 ribu rupiah menjadi 57 ribu 500 rupiah per kilogram. Bawang merah naik 6 ribu 500 rupiah menjadi 37 ribu 500 rupiah per kilogram. Dan buang putih naik 4 ribu 500 rupiah menjadi 34 ribu 500 rupiah per kilogram. Saat dikonfirmasi, Kepala Disko Bukaan Perindak Tabalong Syam Ani menjelaskan, kenaikan ini disebabkan faktor pengiriman yang terlambat. Pasalnya beberapa jasa pengiriman barang, sebagian besar masih stop operasional di momen libur lebaran ini. Dan ini lebih disebabkan pada faktor pengiriman. Jadi pas kalbaran beberapa jasa pengiriman barang ini stop operasional, sehingga ada kenaikan harga di biaya pengangkutan. Dan kami memastikan untuk stok kebutuhan pokok pas ke lebaran ini insya Allah aman. Syam Ani meyakini bahwa jika sudah normal angkutan barang, maka harga kebutuhan pokok terutama komoditas bawang akan kembali normal. Untuk komoditas bawang sendiri saat ini banyak dipasok dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Mohamad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.